Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Rendungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Dalam Masa Advent yang ketiga Hari ini Gereja Semesta merayakan Peringatan Wajib Santa Lucia Perawan dan Martir Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak sumber kekuatan para Martir Engkau telah menguatkan para Martir dalam penderitaannya Kami mohon penuhilah umatmu dengan sukacita dan terang Berkat doa Santa Lucia Perawan dan Martirmu Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga Ditegukan oleh semangat imannya Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius Fasal 21 ayat 23 sampai 27 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Matius Pada suatu hari Yesus masuk kebaik Allah Ketika ia sedang mengajar Datanglah imam-imam kepala Dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya Mereka bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jika kalian memberi jawabannya Aku pun mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Nah dari manakah pembapisan yang dilakukan Yohanes Dari surga atau dari manusia Mereka lalu berunding satu sama lain Jika kita katakan dari surga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya Tetapi jika kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi Mereka lalu menjawab Kami tidak tahu Maka Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Ketika Israel mengalami penjajahan Muncullah Bileam Yang menubuatkan kedatangan Mesias Yang akan memerintah bangsa Yang tak terbilang banyaknya Mesias itu akan datang dengan simbol bintang Yang menghalau kegelapan Dan simbol tongkat kerajaan Yang adalah kekuasaan atas alam semesta Mesias itu akan memulihkan ketidakberaturan dunia Dia membalikkan cara pandang manusia Yang mengagungkan harta dan takta Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kedatangan Yesus adalah pemenuhan Atas membuat Bileam ini Ajaran ada ajarannya Bagaikan bintang yang menghalau kegelapan Dan mujizat-mujizatnya Adalah bukti kuasa Allah Yang bekerja di dalam dirinya Pekerjaan-pekerjaan itu Memberikan kesaksian tentang dirinya Tetapi Para imam kepala Dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi Menolak mengakui jati diri Yesus Dengan bertanya Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Bagi kita Orang-orang percaya Jelaslah Bahwa Yesus dengan Berkarya Dengan kuasa Bapaknya Tetapi Ada saja orang yang ragu Atas kuasanya Nah Orang yang ragu Atau menolak kuasa Yesus itu Bukan hanya terjadi Pada zaman Yesus Masih hidup di dunia Tetapi juga Dialami Dan dihadapi oleh Santa Lucia Semasa hidupnya Semasa tinggal di Sicilia Orang-orang di sana Tidak percaya Kepada Yesus Bakal menganyaya Orang-orang Kristen Atau orang-orang Katolik Meskipun demikian Santa Lucia sedikitpun Tidak gentar Menghadapi Ancaman ini Hingga akhirnya Ia pun dibunuh Karena menjaga Kemurnian imannya Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Pada masa atlin ini Kita semua diundang Untuk bertobat Untuk menyambut Mesias Yang akan datang Kita harus siap Mengakui kebenaran Kendati kita Harus meninggalkan Kenyamanan Kenyanaman Dituntut Serta dituntut Pengorbanan yang besar Dalam hidup kita Memilih menjadi Penggo CIS Berarti Harus siap Untuk menanggung Segala-galanya Karena dunia Akan membenci Kamu Karena namaku Tapi barang Siapa bertahan Sampai pada Kesudahannya Akan memperoleh Hidup yang Kekal Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Memang Mungkin Disama sekarang Kita Tidak Menemukan lagi Orang yang Menolak Tentang Yesus Bahkan Kita pun Percaya Kepada Yesus Tapi Pertanyaan Sederhana Adalah Betulkah Kita ini Sungguh Percaya Kepada Yesus Atau Betulkah Kita ini Tidak Pernah Menolak Yesus Dan Mempertanyakan Tentang Kuasa Yesus Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Mau Renung Renungkan Perjalanan Hidup Iman Kita Sebagai Orang-orang Beriman Di zaman Sekarang Dengan Jujur Sejujur-jujurnya Di harapan Alam Maka Kita Harus Mengatakan Dengan Lapang Dadah Dan Dengan Rendah Hati Wah Memang Meskipun Kita ini Telah Percaya Kepada Yesus Tapi Tidak Jarang Dalam Kehidupan Kita Kita Sering Menyangkal Yesus Dalam Tanda Kutip Bahkan Kita Juga Sering Mempertanyakan Kuasa Yesus Dalam Tanda Kutip Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Ketika Kita Tidak Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Ketika Iman Kita Hanya Sebatas Bibir Tetapi Tidak Nyata Dalam Kehidupan Ketika Kita Suka Menghakimi Sesama Kita Ketika Kita Suka Mencerahkan Kejelekan Kejelekan Sesama Kita Ketika Kita Suka Menyebarkan Gosip Gosip Maka Itulah Sebenarnya Kita Menyatakan Penyangkalan Kita Kepada Yesus Itulah Cara Konkret Kita Menyatakan Ketidak Percayaan Kita Kepada Yesus Karena Kita Tidak Menaksanakan Secara Konsekren Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Dalam Seluruh Kehidupan Kita Maka Marilah Para Saudara Saudara Yang Terkasih Kita Terus Berjuang Dalam Kehidupan Kita Meskipun Kita Mengalami Jatuh Bangun Meskipun Kita Harus Mengorbankan Banyak Hal Sepertinya Dilakukan Oleh Santa Lu Siap Tapi Jangan Takut Kita Harus Berani Konsekuen Dan Setia Sampai Akhir Dan Pada Akhirnya Kita Akan Menikmati Hidup Berbahagia Bersama Dengan Tugang Yang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati